Dengan dari polsaknya ada mobil masuk kuburan nih, udah rame banget nih. Mobil masuk kuburan, mobil kalau tahu udah di tengah kuburan. Warga di desa Sidabowo, kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas dihebohkan dengan kejadian mobil masuk ke area pemakaman, Jumat 26 Juli 2024. Kejadian itu lebih tepatnya terjadi di tempat pemakaman umum, TPU, Sidabowo di RT2 RW7, desa setempat. Salah seorang saksi mata, Hadi Mariono, 70 tahun, mengatakan dirinya sebelumnya mendengar ada suara orang di area makam. Sopirnya keluar, saya tanya kenapa, ini di dalam kuburan. Sopirnya tidak ngantuk dan katanya jalannya belok-belok, ujarnya kepada tribunbanyumas.com. Ia mengatakan kejadian mobil masuk area pemakaman sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat. Mobil berplat nomor R9021DS warga Silver itu kini sudah dievakuasi. Namun Kapolsek Patikraja, AKP Aziz Musli mengungkapkan fakta bahwa itu hanyalah kecelakaan tunggal. Diketahui sopir baru saja dari Surabaya ambil bantuan ponpes di desa Notok, Patikraja. Kemudian karena jarak jauh itu tinggal 2 km dari rumah dia ngantuk dan dipaksakan. Kemudian ditikungan kendaraan oleh banting setir ke kanan masuk ke pemakaman. Terangnya, Kapolsek mengatakan memang ada lahan di luar pagar dan mobil lewat halaman rumah orang yang bersebelahan dengan makam. Karena memang ngantuk jadi bablas. Ada makam yang terdampak itu nisan dari batu itu beberapa terlewati. Terangnya, mobil dikendarai oleh HLS, 53 tahun, dan sebelahnya SM, 40 tahun, dan keduanya warga Kedungululor, Kecamatan Patikraja. Mobil dapat dievakuasi sekitar pukul 7.30 WIB ditarik pakai mobil jeep. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.